Sebelum nonton jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Pelati Al-Etihad lakukan cara haram hentikan Ronaldo, Queen of Dubai Murka Al-Nasar harus menerima pil pahit atas kekalahan dari Al-Etihad dan tersingkir dari Piala Super Saudi Kamis 26 Januari waktu setempat Hasil negatif mereka terima meski sudah diperkuat mega bintang Cristiano Ronaldo Pemain timnas Portugal berusia 37 tahun yang 5 kali memenangkan Ballon d'Or itu sebenarnya memberikan penampilan yang luar biasa Skill berkelasnya ia tunjukkan di sepanjang laga Bahkan kecepatannya mampu membuat lini belakang Al-Etihad kocar kacir Namun sayang upayanya mencetak gol ataupun memberikan asis dihentikan dengan cara haram dan kotor oleh para pemain Al-Etihad Di saat Ronaldo membawa bola Tidak jarang Ronaldo harus menerima pelanggaran-pelanggaran keras dan berbahaya seperti gambar ini Sehingga sang mega bintang Cristiano Ronaldo gagal mencetak gol di laga keduanya bersama Al-Nasser Al-Nasser bahkan tertinggal 2 gol lebih dulu di babak pertama lewat gol Romarino dan Abderazak Hamdallah Di babak kedua menit 67 Al-Nasser membalas gol lewat Anderson Taliska Namun di menit 90 Al-Etihad melengkapi kemenangannya dengan skor 3-1 Di samping permainan keras dari Al-Etihad Gagalnya Ronaldo mencetak gol juga disebabkan oleh kekompakan tim dan umpan-umpan yang kurang bagus Terlihat, pemain tengah dan pemain sayap dari Al-Nasser tidak bisa mengumpan dengan benar pada Ronaldo Percuma saja mendatangkan Ronaldo kalau dia tidak pernah diberikan umpan-umpan yang bagus Semua pemain hebat tidak akan bisa mencetak gol jika timnya tidak bisa mengkreasikan peluang-peluang yang bagus Namun ada hal yang sangat menarik soal pelanggaran-pelanggaran yang diterima Cristiano Ronaldo Para fans Al-Nasser tidak terima, tak terkecuali Queen of Dubai ini, Sheiha Mahra Ronaldo sudah menampilkan performa yang luar biasa Namun sayang usahanya dihentikan dengan cara kotor dan haram oleh para pemain Al-Etihad Itu membuat saya tidak terima dan pastinya para fans di seluruh dunia juga merasakan hal yang sama Ungkap Mahra Bagaimana menurut kalian tentang pelanggaran-pelanggaran kotor para pemain Al-Etihad pada Ronaldo? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar